Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengunjungi siswa MTSN Muhammadiyah Tubuk Alung yang masih menjalani perawatan di RSUD Padang Pariaman pada Jumat sore. Pada kesempatan tersebut, Faisal langsung memantau dan menanyakan kondisi para siswa pasca mengalami keracunan. Faisal menyebut sesuai informasi yang ia dapatkan, para korban memang mengalami keracunan setelah memakan es kepal milo. Rata-rata para korban yang sedang menjalani perawatan tersebut mengatakan, es kepal milo yang mereka konsumsi itu memiliki rasa seperti bahan bakar dan oli. Diduga zat racun yang terkandung dalam es tersebut sangat tinggi. Pasalnya siswa yang hanya sekedar mencicipi es tersebut juga langsung ikut keracunan. Saat ini pihaknya telah mengambil sampel beberapa es kepal milo yang sudah dimakan oleh siswa tersebut dan telah dibawa ke BPOM untuk pemeriksaan labor. Untuk pedagang es kepal milo tersebut kini telah diamankan di Mapores Padang Pariaman. Sesuai yang terdampak itu ada lima yang sudah diobservasi di RCD kebupatan Padang Pariaman. Hasil pengakuan dari siswanya, ada makanan yang seharusnya itu manis dan teksturnya itu seperti susu. Ini yang dirasa lebih kepada bahan bakar. Seperti rasa oli dan lebih ke bau yang menyengat. Dan teksturnya pun itu tidak seperti es kepal yang pada umumnya. Ini yang membuat mereka itu curiga dan mereka hanya mencoba itu kan seperti es dotan. Baru satu kali teguk aja itu pada spare waktu 1-2 jam baru bereaksi. Sementara itu, Dr. Jaga RSUD Padang Pariaman, Dr. Ranti mengatakan para siswa korban keracunan ini akan menjalani rawat inap terlebih dahulu untuk beberapa hari ke depan. Karena butuh pemantauan lebih lanjut, sejauh penanganan yang telah dilakukan, para korban sudah menunjukkan gejala membaik dan berangsur pulih. Kalau dari secara medis, rata-rata pasien yang masuk keluarnya sama ada mual muntah. Mual muntah sama nyeri perut. Kalau penyebabnya seperti apa? Kalau dari pengakuan siswanya, memang habis makan makanan yang es kepal itu kan. Tindakan pertama yang dilakukan? Tadi sudah masuk obat, kita pasang osigen, kita masukkan obat injeksi, lalu observasi. Setelah diobservasi, keluhan ada berkurang. Jadi nanti pasien selanjutnya kita masukkan ke ruang rawat inap untuk pemantauan selanjutnya. Jumlah pasien yang masuk tadi ada lima orang. Berarti untuk sementara pasien belum bisa pulang? Iya, kita rawat inap dulu, kita observasi di ruang. Diketahui sebelumnya sebanyak 28 siswa MTSN Muhammadiyah Lubuk Alung Padang Pariaman. diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan es kepal Milo. Dari 28 siswa itu, 22 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. 5 siswa dirawat di RSUD dan 1 siswa dirawat di Buskesmas Lubuk Alung. Dari Kabupaten Padang, Pariaman Dori Fedriwel, Padang TV.